Guys selamat siang saat ini saya sedang berada di salah satu tempat yang cukup menarik dan cukup menyenangkan guys Buat kamu yang mungkin saat ini sedang mager atau mungkin sedang kerja di kantor Jadi mungkin suasananya juga mungkin agak adem Berbeda banget dengan kondisi saya saat ini dimana cuaca sedang terik-teriknya sedang panas-panasnya Tapi kalau lihat pemandangan begini kayaknya jadi lebih sedikit adem kali ya Oh iya lokasi ini ada di salah satu spot yang ada di Pulau Weh di kota Sabang Jadi buat kamu yang mungkin penasaran ke Sabang dan pengen tahu suasana Sabang itu exactly-nya seperti apa sih gitu ya Kalau ini kan kamu cuma bisa melihat dari video saya doang nih Nah kalau kamu ingin menikmati suasana begini itu kamu bisa langsung datang ke sini Asik banget suasananya jadi kalau kamu memang Apa? Gak punya planning dalam weekend atau sedang pas hiburan nanti Jadi kamu bisa terjadiin sebuah list lah ya Dalam list destinasi kamu Kira-kira kamu mau kemana aja untuk akhir pekan atau pas hiburan nanti Oke? Nah kalau disini tuh enak ya Di pantai-pantai Aceh itu biasanya cenderung sepi Mereka tuh kayak gak ada Apa namanya kayak gak ada Menopoli-menopoli gitu Menopoli untuk menguasai sebuah spot pantai itu tuh gak ada gitu Eh di lokasi yang tempat saya kunjungi saat ini Ini bener-bener completely sepi guys Gak ada manusia Bahkan dulu saya sempat datang kemari itu Karena memang ini menjadi tempat ataupun spot paling favorit bagi saya Ini tuh yang ada dulu saya jumpa itu sapi disini Mereka lebih sapi-sapi itu lebih suka untuk merumput di sekitaran sini guys Jadi kalau manusia itu jarang saya ketemu disini Berkali-kali saya datang kemari berkali-kali manusianya gak pernah ada Dan kiosk juga gak ada Apalagi hotel ataupun juga villa disini juga gak ada Kalau kamu mau ke Sabang kamu jangan tinggal disini Artinya kamu bisa tinggal di Sabangnya langsung Karena di Sabang juga banyak sekali cottage ataupun mungkin villa Atau juga mungkin sekelas lost men juga banyak banget berseluruhan Ataupun ada di sekeliling ataupun di sekitaran kota Sabang tentunya Tapi kalau kemudian untuk travel, untuk jalan-jalan Kamu bisa keliling Sabang itu tanpa mengkhawatirkan tersasar Karena memang Sabang ini kan kategorinya masih dalam kepelauan kecil Yang bisa dikelilingi oleh sepeda motor Jadi kalau kamu mau kemari Kamu cukup lental sepeda motor atau mobil Kalau memang panas banget kamu bisa pakai mobil Kalau memang kamu lebih suka adventure Kamu bisa pakai sepeda motor dan keliling-keliling aja Itu juga satu atau dua hari kamu bakalan khatam Dengan lekuk dan bentuk kota Sabang Sekarang kamu nggak bakal nyasar disini Kalaupun nyasar, kamu tinggal pakai Google Maps Simple thing, kamu tinggal pakai Google Maps Kemudian langsung cari aja titik tengah itu Kayak Sabang Fair, itu lumayan rame ya Lumayan sentral tempatnya Oke Dan sosialnya begini, jadi sepi Nggak ada kiosk, nggak ada orang Kalau kamu datang kayak jam-jam ini kan Saya sekitar jam 3 atau setengah 4 ya ini ya Datangnya, jadi mungkin Bener-bener sama sekali nggak ada orang gitu Jadi kalau kamu mau makan es krim, makan es, makan rujak atau apapun disini You can do it by yourself Kamu bisa free, disini nggak ada parkiran Nggak ada pungli-pungli yang harus dikutip Yang dikutip dari pemuda-pemuda setempat Nggak berlaku kalau disini Oke, jadi jangan tunggu lama-lama lagi Langsung book your flight Kalau kamu dari Jakarta Atau kalau kamu dari Medan Bisa langsung pesan tiket Untuk menikmati suasana Seindah ini yang ada di kota Sabang Yang ada di Pulau Dan kalau kamu mau berenang Mungkin nggak bisa langsung lewat sini Karena ini kan agak-agak tajam Karena itu lumayan tajam Jadi nggak bisa lompat langsung dari situ Langsung lompat ke sini Ini nggak bisa karena memang khawatir bukan malah fun Yang kamu dapat malah luka yang kamu dapat Skars Jadi mending kamu kalau mau turun tuh dari situ Ada sedikit pantai disitu Kamu bisa ada pasir-pasir Bisa turun pelan-pelan melipir Melipir-melipir sampai turun Akhirnya langsung berenang disini Tapi hati-hati juga kalau kamu berenang disini Jangan terlalu heboh Jangan sampai lupa diri Kalau mau diving atau nyelam Atau snorkeling disini Karena khawatir Karena berhubung di depan itu adalah Samudera Hindia langsung Kamu takutnya nanti nimbun-nimbunnya di Brazil Jadi jangan sampai Salah perkiraan Jadi kalau mau berenang ya deket-deket aja lah Snorkeling Atau mungkin ya Swimming Apa Berenang-berenang fun gitu loh Ya jadi yang bukan yang terlalu serius Oke Disini nggak ada orang Dan kayaknya karang-karangnya juga Bukan karang yang Punya Apa namanya Kayak yang Ikan-ikan Nimo Atau Karang-karangnya punya Apa sih namanya Kalau dalam istilah Yang sering kita nonton itu Habitat apa gitu ya Itu nggak ada Kayak apa ya Kayak yang kosong Begitu karang-karangnya Bukan kayak yang di spot-spot Kan ada tuh Kayak terumbu karang-terumbu karang Yang memang diberdayakan Kemudian dimana ikan-ikan bisa Bisa apa namanya Berenang Bisa Bisa Inilah bisa kita dapetin Pemandangan ikan Seperti kayak yang di pahawang Atau di Sabang Yang di pulau Juga ada kok beberapa ikan Nimo Ika-ikan Nimo Ya Nah kalau disandar kan sapi yang kelihatan Jadi bener-bener kayak gini Kemudian Sepi banget Dan kalau untuk ngerilis stress Disini bisa kayaknya Jadi bisa dijadikan alternatif lah Buat kamu yang mungkin Punya Waktu yang cukup banyak Waktu luang yang cukup banyak Punya waktu yang Waktu libur yang kamu nggak tau kemana Kira-kira kamu bisa Pikirkan apakah Tempat ini menjadi Sesuatu yang bisa di Pertimbangkan untuk di Jadikan Destinasi kamu untuk wisata Oke Gitu-gitu Bagus kan Tapi sekarang Tidak bisa berenang langsung Tidak bisa lompat langsung Melalui sini Jadi harus Pinter-pinter cari celah Pinter-pinter cari Tempat untuk landing Karena Jika tujuannya adalah untuk fun Tujuannya adalah untuk senang-senang Untuk berenang Tapi Harus tetap Mengedepankan kewaspadaan Dan kehati-hatian Jangan sampai Malah Terjadi hal-hal yang Tidak diinginkan Oke Dari Peloweh Kota Sabang Bang Kokot melaporkan Untuk semua Netizen Ataupun follower Bang Kokot Yang ada di Tik Tok Yang sekarang Followernya Sudah mencapai 18.500 Mungkin bagian Bagi sebagian orang tuh Ya Cuman 18.000 Tapi bagi Bang Kokot Itu sebenarnya besar Lumayan banyak Karena Bang Kokot sendiri Berusaha Untuk selalu Menyampaikan informasi-informasi Positif Pesan-pesan yang bisa Di Apa ya Pesan-pesan yang bisa diterima Pesan-pesan yang bisa digunakan oleh Followers Khususnya anak-anak muda Bagaimana Bahwa Kita Sebagai Manusia dan pemuda Indonesia Harus selalu Mengingatkan untuk Hal-hal positif Energi-energi positif Vibe positif Khususnya Ataupun terkait dengan Kebencanaan yang ada di Indonesia Karena Itulah sebabnya Bang Kokot selalu Membuat Pipi Tentang tsunami Dan juga tentang Aceh Karena dari Aceh Kita belajar banyak hal Dari tsunami Kita juga belajar banyak hal Bahwa Bencana bisa datang kapanpun Khususnya Musibah yang kita gak tau Gak bisa kita prediksi kapanpun Tsunami jangan sampai Merenggut lagi Sebanyak Ketika 19 tahun yang lalu Seperti kejadian Pertanggal 26 Desember 2004 Dimana hampir 300 ribu nyawa melayang Perusahaan itu Jadi pesan-pesan itu Yang ingin Bang Kokot Sampaikan kepada seluruh Follower yang ada di Indonesia Maupun yang ada Dimanapun Kalian berada Untuk selalu Ingat bahwa Ada potensi terjadinya tsunami Karena kita kan berada di Provinsi Kita kan Sorry Indonesia ini kan digilingi oleh Tiga patahan Aktif dan besar Khususnya 300 pantai Sumatra Kemudian Jawa Itu yang Di Sumatra bagian barat Kemudian Jawa Itu yang Pantai selatan Itu kan memang ada Patahan yang cukup panjang Dan cukup besar Dan artinya Mereka-mereka yang berada di Pinggir pantai Memiliki risiko Atau memiliki Potensi Terjadinya tsunami Itu lebih besar Dibandingkan dengan Di arah yang lain Jadi oleh karena itu Mudah-mudahan video ini Bisa sampai ke teman-teman yang lain Bisa sampai ke Mereka yang Atau ini berada di Posisinya Kesekitaran pantai Untuk selalu berhati-hati Dan selalu Patuhi apa kata Pemerintah untuk Zonasi Jika masuk red zone Maka jangan Usahakan untuk Tidak terlalu Dekat dengan kawasan pantai Karena ya seperti Pengalaman ketika saya Di Aceh dulu 19 tahun yang lalu Musibah datang Dalam waktu Sebentar Dan juga Merenggut Nyawa manusia Dalam jumlah yang sangat besar Dan waktu yang sangat singkat Oke Dari Bandar Aceh Bang Kokot Menyampaikan informasi ini Dan kita akan kembali Ketemu di Vlog selanjutnya Bye Sampai jumpa